Oke dan halo teman-teman semuanya kembali lagi di channel Red Sea Dan pada video kali ini ya kita akan memainkan event Ramadan di game Roblox Kretapi Indonesia ya Rosecale Dan untuk cara memainkan event ini ya kalian cukup pergi menuju ke yang belakang itu ya Yang ada tulisan warna hijau dan bulat warna hijau Kalian kunjungi ke situ ya untuk men-trigger questnya ya Oke sekarang kita ke sana Oke teman-teman sekarang kita melihat ya Kita lihat dulu hadiah apa yang kita akan dapatkan ya Dan kita akan mendapatkan satu transit kereta ekonomi terbaru ya dengan livery lebaran Nah kalian tinggal klik aja nih orang Oke kalian baca-baca aja disini Kalau kalian pengen skip, skip aja ya Kalau kalian tidak mengerti bahasa Inggris Tapi kalau kalian ngerti coba kalian baca-baca dulu ya Nah ini kalian lihat aja dulu lah baca-baca Apa artinya ya ini hanya kita diajak ngobrol Yang intinya adalah kita harus mengantarkan penumpang sesuai tujuan mereka ya Nanti disitu akan mendapatkan sebuah point yang akan bisa ditukarkan untuk menjadi pergantian untuk mengklaim hadiah dari misi tersebut Oke untuk rangkaiannya saya sudah siap ya Kita menggunakan kereta api ekonomi terbaru ya dengan yang livery polos warna biru seperti itu ya Garis polos warna biru Untuk keretanya kalian bebas menggunakan apa aja ya dan kalian disini bisa lihat ya Kalian akan ditugaskan untuk mengantarkan penumpang ke tempat tujuan sampai 250 penumpang ya Ingat 250 penumpang Jadi tidak boleh kurang, tidak boleh lebih Tidak mungkin lebih ya kan Karena mentoknya hanya 250 Oke caranya gimana Oke yang pertama pastinya kalian harus ambil penumpangnya dulu ya Kalau kalian ingin tidak ribet kalian langsung aja jalan ke stasiun tempuyangan Jangan lupa ya untuk mengubah vesselnya ya Karena kereta api Indonesia jalannya ada di sebelah kanan Loh bagaimana bang kalau misalnya ganti vesselnya Suku muda ya Kalian tinggal klik aja di bagian sini ya Di bagian vesselnya Tinggal kalian klik nanti kalian akan berubah jalur ya Oke Disini saya akan ini dulu ya Langsiran dulu akan saya akan ambil pertama dari stasiun Jogja ya Oke teman-teman sekarang kita akan mengambil penumpang itu dulu Nah kalau kalian sudah lihat tanda seperti ini yang di bawah sini Di bawah sebelah uang itu adalah penumpang naik turun ya Jadi kalau kalian sudah mengambil penumpang untuk pertama kalinya Nanti kalian sudah memulaikan quest ini ya Jadi cara mulainya mudah sekali ya Cuman berhenti di stasiun awal Lalu kalian ambil penumpang Lalu kalian antarkan penumpang itu ya Oke sekarang kita akan ambil contoh kita akan siap berangkat menuju ke Lempuyangan terlebih dahulu ya Sekarang kita lihat Oke sudah terlalu mundur Dan sekarang kita maju ya Sekarang kita akan menuju ke stasiun Lempuyangan Oke teman-teman sekarang kita sudah mulai memasuki stasiun Lempuyangan ya Kalau kalian lihat disana ada kereta juga yang lagi berhenti ya Mungkin lagi turunkan penumpang seperti yang tahu juga ya Oke sekarang kita masuk ke jalur 2 ya Nah kalau kalian benar cara masuk dan stasiunnya Kalian pasti akan mudah seperti ini ya Jadinya enak dipandang Jadi sangat udahnya emang kereta di Indonesia ada di jalur sebelah kanan Dan arah sebaliknya juga di kanan ya Ya bukan tidak bebas ya Tapi hanya kalau pengen realistis aja ya kan Oke sekarang kita masuk stasiun ya Kita akan siap berhenti Kita akan menurunkan dan menurunkan penumpangnya ya Dan kita lihat apakah questnya sudah berjalan atau belum ya Dan sekarang kita stop aja disini Nah Nah ini sedang akan mulai proses ya Nah kalau kalian sudah berhenti ini Kalian sudah proseskan naik turun penumpang ya Kita tunggu saja disini Ini tidak terlalu lama kalian untuk menunggunya ya Oke kalian bisa mendengar tadi suara pulit dari kondektor Dan kita kelaksoan aja ya Dan kita lihat akan questnya apakah sudah berjalan Oke ya Kalau kalian sudah naik penumpang Nah seperti ini ya Kalian nanti akan menambah disini Di bagian kolom questnya Jadi hanya semudah itu ya Untuk misinya ya Dan coba sekarang kita akan bereskan ini terlebih dahulu ya Lalu kita Coba kita lihat Endingnya ya Oke teman-teman Sekarang saya sudah selesaikan dan mengantarkan semua penumpangnya Hingga 250 penumpang Nah kalian bisa lihat disitu ya Di questnya sudah tertulis claim Nanti kalian tinggal claim aja ya Nanti kalian claim Dan kalian akan mendapatkan 1 EP ya 1 EP itu untuk apa sih bang? Nah kalian tinggal pergi ke exchange ini ya Kalian klik Loh Loh kok gak bisa ya? Aduh ini gak apa ya Oke kita reset dulu ya Oke teman-teman Sekarang sudah reset Sekarang kita Lihat aja ya Ke exchange Kalian tinggal klik Nah disini kalian bisa melihat ya EP nya menambah jadi 1 ya Jadi kalau setiap kalian Mengantarkan 250 penumpang Kalian akan mendapatkan EP 1 ya Nah kalau kalian ingin mendapatkan semua Full set rangkaiannya Kalian harus mengumpulkan 15 kali ya 15 kali perjalanan Nah itu saja ya Jadi questnya hanya untuk mengantar-ngantar aja ya Jadi 1 kali jalan kalian akan mendapatkan 1 EP ya Lalu gimana bang? Kalau mau melanjutin lagi Nah kalian tinggal balik lagi ke orang yang tadi ya Yang sama nih yang di sebelah exchange ini Kalian harus Mencet lagi untuk Mentrigger kembali questnya ya Coba kita lihat lagi Nah jadi seperti ini ya Ini jadi kembali lagi Jadi mengulang dari awal ya Untuk Mengembalikan lagi untuk quest Triggernya kembali ya Jadi kalian lakukan lagi Untuk pengantaran Selama 15 kali ya Oke Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Dan kalau kalian tidak suka Dislike-nya pun gak masalah ya Jadi sampai jumpa di video berikutnya ya Bye-bye